Intro Intro She's exactly what I need Hello guys Welcome back to this channel Sumpah seneng banget Kenapa seneng banget Soalnya hari ini aku bakalan Bahas the most requested video Yaitu tentang si Emina Glossy Stain Ya gak sih kayak banyak banget Begitu aku nge-unboxing si Emina Glossy Stain Aduh si Emina Glossy Stain Yah kebalik Jadi pas aku unboxing si Emina Glossy Stain ini banyak dari kalian yang langsung Kayak kan swatch 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 Di bibir swatch di bibir Karena aku waktu itu cuman swatch di tangan doang Tapi karena aku waktu itu tuh kayak Gak pake makeup jadi kayak aduh aku mager banget Aku anaknya emang kayak gitu guys Kalo misalnya I don't wanna show my face on camera Ya I don't want to Gitu jadi jangan paksa aku gitu Terus akhirnya aku bikin video ini Aku seneng banget sumpah Jadi aku bikin ini karena aku Cinta banget sama kalian Terus juga jadi Dan aku juga cinta banget sama produk ini Soalnya kayak this product is so breaking Unique, affordable, and very fun Pokoknya kayak everything in one Gitu loh kalo menurut aku Jadi ya sudah aku daripada Sebelum bacot memberikan previewannya Gitu Kalian tonton dulu aja si swatchesnya Sampai jumpa 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 Oke, jadi itu dia Si swatchesnya Semoga saja swatches aku itu Bisa membantu kalian dalam pemilihan warna Anyway, disclaimer dulu Skin tone aku itu fair to light Dan undertone aku Neutral, jadi siapa tau Bisa menjadi referensi bagi kalian Atau buat kalian juga yang Jenis kulitnya, eh jenis kulitnya Atau buat kalian juga yang skin tonenya beda sama aku Tetap bisa menjadikan ini sebagai patokan lah Terus udah gitu Mohon maaf kalo misalnya aku memberikan Swatchesnya itu full bibir Karena aku emang pada dasarnya lebih suka sama Lip look yang emang full Aku gak suka yang kayak cuman setengah-setengah Kayak cuman di tengah-tengah doang Terus di spread around gitu Aku sukanya emang yang bener-bener kayak full lips Terus yaudah jadinya kayak gitu Jadi kalo misalnya kalian mencari referensi Yang kalo dipakenya Ini si glossy stain di full lips kayak gimana sih Ya hasilnya seperti itu guys Ayo kita mulai Omongin aja semuanya Kita kupas Tuntas si glossy stain ini Soalnya kayak banyak banget Langsung pada sold out Jadi Ini tuh menurut aku kayak Suatu produk yang langsung Orang-orang tuh pada gembar-gembor gitu Salah satu lip produk yang Menurut aku unik Dan orang-orang tuh kayak Kepengen banget punya gitu loh Selain kepengen punya Orang-orang juga haus Terus akan reviewnya Bahkan orang-orang tuh pengen punya juga Karena mereka ingin mereview Ya gak sih Kayak siap orang ingin mereview si Emina Glossy Stain ini Dengan pandangan mereka masing-masing Aku ngerasanya sih kayak gitu Makanya semua orang tuh kayak berlomba-lomba Pengen punya ini And I make my own review for you guys Jadi Buat kalian yang masih maju-mundur Bisa Nonton review Acu BTW saya tidak disponsori Saya tidak dibayar membuat video ini Jadi Everything that I said in this video Is 100% honest Oke Yang pertama kali bakalan aku omongin itu adalah Si Glossy Stain ini adalah Suatu produk yang unik Kenapa bisa dibilang unik Yaitu Yang tadi aku bilang Semua orang pengen punya Selain semua orang kepengen punya Kenapa dia uniknya Karena tuh dari segi nama Kayak Glossy Stain Biasanya yang produknya staining-staining itu tuh Enggak glossy gitu kan Biasanya tuh kayak yang Yaudah kalo misalnya enggak yang nyatu aja sama bibir Yang matte gitu Jarang banget produk yang hasilnya tuh Stain terus glossy Ya gak sih kayak baru-baru ini aja Ada produk yang seperti itu Dan Emina mengeluarkan gitu loh Dengan harga yang menurut aku sangat amat Masuk akal Sehingga orang-orang langsung ingin memilikinya Dan makanya aku bilang Unik Parah gitu Terus dari segi warna Nah ini dari warna-warnanya bisa kalian lihat ya Emina banget Kenapa aku bilang Emina banget? Karena fun Terus remajable banget Terus lain dia remajable Menurut aku tetep masih bisa dipake Untuk yang kalangan bukan remaja gitu loh Jadi buat kita-kita nih Yang umurnya udah 20 atau 30 tahunan Jadi bukan yang untuk belasan aja Tapi yang emang udah Ibarat kata udah Dewasa gitu Bisa tetep pake ini gitu Jadi dari segi warna tuh menurut aku tuh Pilihannya pas Emang yang Warna yang seharusnya Si glossy stain ini tuh keluar gitu loh Jadi gak yang terlalu neon Gak yang terlalu warm Gak yang terlalu cool gitu Kalo menurut aku gitu Seenggaknya kalo misalnya di bibir aku sih Hasilnya kayak gitu ya Kayak semua warna tuh aman banget Jujur Aku takut banget sama si warna ini Si yang nomor 4 Peach Sprinkles Awalnya aku pikir ini dari packaging aja Kayak ya Allah peach banget Aku tuh sangat amat benci sama liproduk yang peach Kenapa? Karena tuh biasanya Sesuatu yang mengandung peach Itu pastinya bakalan neon Nah ini waktu itu aku berani-beraniin Aku langsung pake di bibir aku Terus pas aku liat Hasilnya ternyata bagus Karena undertone-nya tuh pink Gitu loh Karena dia begitu dia udah Kepake di bibir Begitu dia udah nyatu sama bibir Dia tuh kayak ada hint-hint of pinknya Jadi stain-nya dia tuh warna pink Bukan yang kayak peach orange Menyala gitu Enggak guys Jadi bener-bener aku suka itu Karena itu Jadi makanya kalo kalian nanya Warna favorit aku dari si Glossy Stain ini Aku bakalan bilang si nomor 4 sama nomor 1 Nah kalo dari segi teksturnya sendiri Kalo menurut aku Dia itu kayak agak-agak jelly-jelly gitu Tapi gak yang bener-bener literally gel kental gitu Enggak Jadi kayak antara campuran jelly water gitu lah ya Jadi tuh bener-bener pas lah gitu konsistensinya Konsistensinya untuk kita aplikasiin ke bibir gitu loh Dan kalo menurut aku juga Dia tuh gak yang susah di blend gitu loh Jadi emang dia gak yang kayak nutup seperti lip cream gitu Paham gak sih? Kan kalo lip cream kan begitu di glides kan Dia langsung kayak nutup banget gitu kan Nah kalo ini tuh dia emang harus agak pelan-pelan Kita build gitu Baru dia hasilnya bisa yang nutup banget kayak aku gini gitu Makanya aku sendiri tuh lebih suka kalo misalnya pake si Glossy Stain ini tuh bener-bener yang kayak full lips gitu Gak cuman di tengah-tengah aja Makanya aku pernah waktu itu dapet pertanyaan Bisa gak sih kak si Glossy Stain itu tuh nutup warna bibir yang gelap? Kalo menurut aku sih bisa-bisa aja Tapi cara aplikasinya itu gak yang cuman di tengah-tengah doang terus kamu blend gitu Mungkin cara aplikasinya tuh dengan cara yang seperti aku aplikasiin Yaitu dengan cara semua bibir gitu Kayak kamu nge-aplikasiin lip cream aja gitu ya Dibilang streaky juga enggak sih Gampang juga di-apply-nya Karena begitu dia udah di-apply di bibir Dia kayak nge-blend gitu loh Kayak gampang aja gitu di-blend Walaupun dia tidak yang kayak nge-cover lip cream Tapi dia tetep nutup warna bibir asli kita gitu Paham gak sih lo maksud saya gitu Udah coba beli dah Gitu cobain sendiri gitu ya Baru buktiin omongan gue kayak si Asila bener gak sini? Gitu Kalo dari segi transfer proof jujur Aku belum pernah mencobanya ya Ini pertama kalinya ya Ini kita coba tes pake tangan Dia transfer guys Ini aku pake emang udah rada lama ya Jadi mungkin dia udah nge-set Jadi transfernya juga dikit banget gitu loh Enggak yang transfer warna Lebih ke transfer minyaknya doang gitu Si glossinessnya aja yang transfer Bukan si warna dari si glossy stainnya Soalnya kalo menurut aku si stainnya itu tuh Emang udah nyatu aja gitu loh sama bibir Sedangkan si glossinessnya itu Pastinya bakalan transfer Karena secara logika Segala sesuatu yang bentuknya glossy Itu pasti bakalan transfer Cuman kalo dari warnanya Coba lagi sekali lagi ya Tuh Enggak Kayak dikit doang gitu loh Lebih kayak ke minyaknya aja Ya itu si glossinessnya aja Yang transfer Bukan warnanya gitu Kalian liat kan ya Gitu Jadi kayak Ih gue juga baru tau Magus Bagus banget dong berarti Kalo untuk dari segi finishnya Pastinya finishnya glossy ya Cuman kelama-lamaan Kalo kalian udah pake rada-rada lama Gitu dia pastinya tuh bakalan berubah Menjadi kayak lama-lama jadi satin Terus lama-lama kalo misalnya kalian udah minum apa segala macem Yaudah kayak Kayak lo pake liptin aja gitu Tinggal stainnya aja Gitu Untuk segi wangi Nih Orang-orang pada bilang sama aku Jadi pas aku udah ngomongin juga nih di instagram Banyak yang udah beli juga Dan banyak yang udah keracun Mereka tuh pada bilang Aku suka banget sama si emina glossiness Soalnya wanginya enak banget Emang guys Wanginya enak banget Kayak watermelon gitu Tuh Enak banget wanginya Kayak literally wangi buah Seger gitu Jadi Buat kalian yang suka wangi buah Pasti bakalan suka banget sama wanginya si glossy stain ini Tapi Begitu udah dipake di bibir gitu Kayak Udah dipake nih kayak gini nih Kayak lo mau gini-gini Gak ada Gak ada wanginya Jadi kayak Menguap gitu Gak gengges ya Segi packaging Pastinya Packagingnya Punyu banget Merepresentasikan dari Isi yang ada di dalamnya Tapi kalo menurut aku Gak 100% sama-sama yang ada di packagingnya Karena Nih kalian liat nih Si ini Ini tuh kayaknya agak serem gitu ya Kalo menurut aku Si warna peach Ini yang seperti tadi udah aku bilang Nomor 3 Eh nomor 3 Nomor 4 Ini aku bilang dia serem banget Kalo dari packaging Tapi begitu dipake di bibir Ternyata dia bagus Terus Kalo nomor Si nomor 3 nih Ini yang warna pinknya Itu kayak Pink yang shocking Pink neon gitu Tapi begitu dipake di bibir Caem-caem aja Gitu loh Terus udah gitu Dia juga kecil Jadi gak yang kayak Makan tempat gitu Kalo misalnya lo bawa kemana-mana Dan dia ringan Dan juga dia dari plastik Jadinya gak Gampang pecah gitu loh BTW Dia itu gak semata-mata Datengnya itu Kayak begini ya Dia itu ada Packaging luarannya Kayak gini Kayak si Emina cream mat Gitu lah ya Pokoknya semua packagingnya Emina tuh unyu-unyu Kayak gini Terus kayak gini Kayak gini Pokoknya gemes banget Literally segemes itu Nah Dari segi Aplikator Dia itu Aplikatornya Bentukannya tuh Kayak Agak lebar gitu Dan runcing di ujungnya Nih Tuh kalo kalian liat Dia itu Aplikatornya tuh Lebar Lebar Dan runcing di ujung Jadi buat ngegambar Luaran bibir Kayak yang aku suka itu Gampang banget Nah kan seperti kalian tau kan Aku sukanya tuh Gambar Bibir gitu Pokoknya Pakai liprodak itu Sukanya tuh Bener-bener Sampai yang precise Dan Kadang-kadang tuh Suka di overline Nah ini tuh Ngebantu banget Aplikatornya Karena dia tuh Ujungnya runcing Jadi gak yang Kayak bikin Susah gitu loh Buat ngeaplikasiinnya Gitu loh Apalagi kalo misalnya Kalian cuma pengen pake Di tengah-tengah bibir aja Gitu loh Karena ujungnya runcing Jadi kayak tinggal di Tetet-tetet Di tengah-tengah Terus udah deh Blend-blend aja Pake jari Atau kayak tinggal Memang-memang gitu Untuk dari segi Ketahanannya sendiri Kalo menurut aku tuh Dia tuh tahan Jadi walaupun Udah kita coba Untuk hapus Pake mislar water Dia tetep masih ada Sisaannya gitu Cuman Gak yang Mentereng gitu Jadi kayaknya Cuman sisa-sisa Sedikit cantik gitu Jadi bibirnya Masih kayak Nge-staining aja Tapi tetep keangkat Gitu loh Sisa-sisanya Gak yang kayak Ih gak bisa keapus Gitu Tetep bisa keapus Cuman gak yang kayak 100% ya Namanya juga Lip stain Gitu lah ya Kalo menurut aku tuh Lip stain emang Agak sedikit susah Untuk dihapusnya Gitu Jadi Kalo menurut aku It's a good thing For you Yang gak terlalu suka Untuk paca-paca Lip products Jadi Apalagi sekarang itu Emang lagi ngetrend banget Ya Mohon maaf Yang glossy-glossy Gitu Jadi Bisa dicoba Terus Dari segi Kenyamanan Jujur Aku ngerasanya Nyaman-nyaman aja Bibirnya Karena tuh gak Gak kerasa yang berat Cuman Emang kerasa Lo lagi pake Produk di bibir Gitu loh Karena Kalo misalnya Lo pake lip tint Emina Itu kan berasa banget Lo kayak gak pake apa-apa Gitu Kayak yaudah Pake lip tint Terus udah Gitu Kayak yaudah Bibirnya kayak telanjang aja Gitu Nah kalo ini tuh Lo berasa kayak ada sesuatu Karena Kenapa Karena dia itu Sifatnya glossy Nah si glossinessnya itu Yang bikin bibir lo Jadi kayak berasa Ada sesuatunya Gitu loh gengs Karena aku ngerasanya tuh Bibir tuh jadi kayak Blicin-licin gitu kan Karena glossy-glossyannya itu Nah Kalo menurut aku sih Gak masalah ya Karena kan Ya emang pake lipstik Jadi lo emang Kagak mau pake lipstik Yaudah Kagak mau berasa Gitu ya Kalo gue sepake lipstik Kalo pake lipstik ya resikonya Emang pastinya bakalan Apa namanya Selalu berasa Gitu loh Ada konsekuensinya emang Kalo misalnya emang Ingin menggunakan suatu lip product Gitu Jadi gak Yang kayak Aku males dia pake lip product Kalo misalnya Kalian berasa Banyak gitulah Ya emang kalo misalnya Kagak mau ada Rasanya ya Kagak usah pake Gitu sih Kalo menurut acu Jadi Kayak gitu sih Review dari aku Semoga saja Bisa membantu kalian-kalian Semua yang sedang Kebingungan banget Tapi aduh Tapi aduh Kak Asila Aku tepangin beli Cuman aku bingung Gitu Nah semoga bisa membantu Halayak banyak Review-nya Jadi ya sudah Kayak gitu saja Thank you so much for watching If you guys enjoy this video Don't forget to give this video A big thumbs up And forget to Click that subscribe button If you haven't already And forget to share this video To your friends Family Your parents Gardeners Gila gue nama banget Yang ngomong kayak gitu ya gak sih Kayak literally Jadi ya sudah Kayak gitu saja Thank you so much for watching Stay safe Stay at home And ya Ta-da Love you